Hai semua Assalamualaikum jumpa lagi di channel Dapur Nanas di video kemarin udah pernah aku share ya berbagai macam jenis donat misalnya donat super lembut tanpa kentang donat ubi donat kentang donat tanpa ulen donat madu bahkan ada juga donat tanpa telur yang sangat lembut dan kali ini aku lagi bikin donat maizena yang tanpa ulen ingin tahu bagaimana caranya aku buat dan apa saja bahan-bahannya yuk tonton terus videonya hingga selesai ya tapi sebelum kita mulai jangan lupa di like subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman nanti tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya Terima kasih Nah untuk bahan-bahan donatnya sebagai berikut yang pertama dalam wadah masukkan 45 gram gula pasir bila ditakar dengan sendok makan ngambilnya cembung seperti ini dan ini sekitar 3 sendok makan selanjutnya tuang 140 mili susu cair hangat kemudian aduk-aduk hingga gulanya larut nah setelah kira-kira gula larut masukkan 1 sendok teh ragi instan selanjutnya masukkan 250 gram tepung terigu pro sedang bila ditakar dengan sendok makan cembung seperti ini sekitar 25 sendok makan selanjutnya masukkan 25 gram tepung maizena bila ditakar dengan sendok makan cembung seperti ini sekitar 2,5 sendok makan 2 butir kuning telur 1,4 sendok teh garam dan 1 sendok makan margarin nah setelah semua bahan masuk lalu aduk-aduk hingga menjadi sebuah adonan aduk-aduk pastikan semuanya tercampur rata ya nah setelah tercampur rata seperti ini ini aku akan sudahi ngaduknya selanjutnya ini aku akan diamkan dan aku tutup diamkan selama kurang lebih 1 hingga 1 jam setengah atau hingga dia mengembang 2 kali lipat nah setelah dia mengembang 2 kali lipat lalu kita buka selanjutnya taburi papan kerja dengan tepung lalu taruh adonan tadi diatasnya selanjutnya pelan-pelan uleni sebentar untuk mengeluarkan udara yang terjebak dalam adonan selanjutnya langsung aja kita bulatkan untuk selanjutnya kita bagi menjadi beberapa bagian ini aku akan bagi menjadi sebelum bagian setelah terbagi semua lalu ambil satu bagian kemudian kita bulatkan nah bila adonan terasa lengket boleh juga tangan kita dibaluri dengan tepung dan untuk membulatinnya pastikan permukaannya sampai halus dan kelihatan licin supaya hasil donatnya nanti menjadi halus nah tips supaya donatnya nanti gak penyok saat diambil untuk bagian bawahnya kita alasi dengan tepung dan untuk atasnya juga kita taburi dengan sedikit tepung kemudian agak kita pipihkan donatnya lalu lubangi tengahnya seperti ini dan begitu seterusnya lakukan hingga semuanya selesai ya nah setelah semuanya selesai dilubangi lalu kita tutup kembali dan diamkan hingga donatnya terasa ringan dan mengembang 2 kali lipat nah setelah donatnya mengembang 2 kali lipat dan terasa ringan bila diangkat lalu siap kita goreng ya setelah minyak panas lalu masukkan satu persatu donatnya untuk menggoreng donat sebaiknya kita gunakan api kecil supaya donatnya matang sampai ke dalam dan gak rentan gosong karena biasanya donat itu rentan sekali gosongnya ya nah setelah bawahnya terlihat kuning kecoklatan lalu kita balik setelah bawahnya juga kuning kecoklatan lalu kita angkat selanjutnya langsung aja masukkan untuk gorengan yang kedua selanjutnya langsung aja masukkan untuk gorengan yang kedua dan goreng hingga matang ya nah ini dia donatnya sudah matang dan untuk topping atasnya sesuaikan dengan selera ya ini aku gunakan gula donat aja nah ini dia donat maizena tanpa ulennya sudah jadi biarpun tanpa diulen tapi ini donatnya tetap lembut menul dan lengkap dengan white ringnya nah ini aku coba buka satu aku perlihatkan ya aku coba dulu bismillahirrohmanirrohim hmm enak teksturnya juga lembut biarpun kita tanpa ulen tapi teksturnya juga lembut tuh kan kelihatan sekian dulu video kali ini terimakasih sudah menonton terimakasih juga buat yang sudah support dan subscribe channel ini semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman semuanya selamat mencoba dan mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax